Intro Ternyata di Condet ada Kedaton yang merupakan perwakilan dari Kesultanan Cirebon Apa itu Kedaton? Kedaton merupakan sebuah kemandalaan atau wilayah perwakilan dari Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh para Dato Mari kita telusuri Kedaton Condet ini melalui catatan sejarah dan cerita lisan yang beredar di masyarakat hingga kini Kita akan mulai dari video profil pesantren Tapak Sunan ini Linknya ada di deskripsi Kanjang Sunan Gunung Jati yang juga adalah Sultan Cirebon II menuju penaklukan Pelabuhan Banten yang singgah di Condet Ini adalah silsilah dari Kanjang Sunan Gundung Jati yang lahir tahun 1448 Masehi Beliau adalah cucu Maharaja Prabu Siliwangi Kanjang Sunan Gundung Jati dinobatkan sebagai Sultan Cirebon II pada tahun 1479 Masehi dengan gelar Maulana Jati Ketika Raja Sunda Prabu Surawi Sesa yang berkuasa tahun 1521 sampai dengan 1535 di Pakuan Pajajaran mengadakan perjanjian kerjasama dengan Portugis yang berada di Malaka untuk mengelola Pelabuhan Sunda Kelapa Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon bersepakat menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Banten Segeralah Sultan Cirebon mengirimkan telik sandi ke ibu kota Kerajaan Sunda di Pakuan dan menyusuri Sungai Ciliwung sampai ke Sunda Kelapa dan Condet menjadi salah satu tempat strategis yang dipilih untuk menempatkan lokasi pasukan Cirebon Sejak tahun 1952 Dua tersebut dikirimlah pasukan bersama para datuk secara bertahap ke Condet Dalam rangka penyamaran pasukan dan para datuk menyembunyikan diri dari klik sandi Kerajaan Sunda karena Condet pada waktu itu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Sunda Masalah adaptasi kedatangan pasukan Cirebon tersebut pun harus dipersiapkan oleh para datuk kepada masyarakat Condet yang pada waktu itu beragama Sunda Wiwitan Apa itu ajaran anggap Sunda Wiwitan? yaitu yang menuhankan keyakinan pada satu Tuhan atau monoteisme dengan jalan mengaji diri lewat rasa untuk memperlakukan alam dan sesama Tentu hal ini memberikan kemudahan kepada para datuk karena banyak kemiripan dan kesamaan dengan ajaran Islam dan juga informasi tentang kakek dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Maharaja Prabu Siliwangi juga bisa dipakai untuk mendekatkan kepada masyarakat Tak lama berselang pada masa itu rombongan Kanjeng Sunan Gunung Jati singgah di Condet untuk mengatur strategi menaklukkan pelabuhan kerajaan Sunda yang ada di Banten dan membantu Fatahila mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dengan pasukan gabungan Kesultanan Demak oleh Fatahila, Kesultanan Cirebon salah satunya dari Condet dan Kesultanan Banten Portugis dapat dikalahkan pada tahun 1527 Masehi Selanjutnya, di Banten Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan bernama Sultanan Banten dengan Sultan pertamanya Sultan Maulana Hasanuddin 1526 dan Sunda Kelapa tetap dipegang oleh Fatahila dengan gelar Pangeran Jayakarta I Selanjutnya, Condet menjadi markas pasukan dengan bentuk kemandalaan atau Kedaton Condet yang menerapkan sistem musawarah para Datuk dengan masjid sebagai pusatnya Dimanakah masjid itu sekarang? Berdasarkan keterangan Empor ini, salah satu garis keturunan Datuk Ji dan Datuk Kudul di Condet terkait masjid tersebut itu adalah masjid Al-Hayrod yang berada di Kelurahan Batu Ampar sebagai masjid tertua di Condet Kedaton Condet merupakan pusat pemerintahan yang dilakukan dari masjid Al-Hayrod dengan musawarahnya para Datuk yang ada di Condet Untuk menyelesaikan segala urusan yang ada di Condet Demikian penelusuran tentang Kedaton Condet Terima kasih telah menonton!